Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menunjukkan VirtualBox 7 di Windows 11 22 H2. Seperti yang Anda lihat, VirtualBox 7 telah dikeluarkan untuk mendukung penyakit untuk sistem penyakit Windows 11. Karena di versi 6, kita harus menggunakan Secure Boot dan TPM ketika kita ingin menunjukkan Windows 11. Tetapi di versi ini, kita juga bisa mempunyai pilihan untuk menunjukkan TPM atau Secure Boot di VirtualBox 7. Oke, setelah Anda menunjukkan dari website oracle, Anda hanya bisa menunjukkan untuk menunjukkan. Tolong tunggu sebentar untuk menunjukkan VirtualBox. Jika Anda dapat melihat di sini, VirtualBox 7 perlu menunjukkan Visual C++ untuk 2019. Jadi, kita perlu menunjukkan dari website Microsoft. Hanya menunjukkan Microsoft Visual C++ 2019. Oke, semuanya, semua peringatan untuk Oracle VirtualBox 7. Dan juga untuk Visual C++ 2019. Kita akan menunjukkan semua link di video deskripsi. Jadi, Anda tidak lebih susah untuk menunjukkan, sehingga Anda bisa menunjukkan software atau aplikasi. Oke, hanya klik OK pertama di sini. Kita perlu menunjukkan untuk menunjukkan VirtualBox. Karena kita perlu menunjukkan Visual C++ 2019. Oke, jangan lupa Anda bisa mendapatkan file. Semua link yang kita menunjukkan di video deskripsi. Cuma klik setuju dan menunjukkan. Setelah Visual C++ ditunjukkan. Kita bisa menunjukkan ke arah selanjutnya untuk menunjukkan Oracle VirtualBox. Oke, kemudian kita bisa mengulangi proses untuk menunjukkan VirtualBox. Sekarang, kita bisa klik Next. Dan klik Next lagi. Klik Yes. Dan klik Install. Saya telah mencoba untuk VirtualBox 7. Ini lebih mudah untuk menggunakan dari versi bawah. Karena versi ini VirtualBox ini mempunyai fungsi. bahwa kita bisa menunjukkan sistem operasi secara automatis. Dengan predefined text. Dan di sini. Kita sudah menunjukkan untuk menunjukkan Oracle VirtualBox 7. Jadi Anda dapat melihat. Oke. Ini adalah VirtualBox 7. Ini adalah VirtualBox 7. Dan kita juga bisa menunjukkan ekstensi. Untuk menunjukkan. Untuk menunjukkan. Untuk menunjukkan. Untuk nvme. card Cash Mini. denganoneh. Sekarang. Util. ini adalah VirtualBox 7 dengan ekstensi yang berhasil dihasilkan di Windows 11 22 H2 Anda bisa mendapatkan VirtualBox dan juga Visual C++ 2019 link di video deskripsi ini selamat menikmati video ini untuk Anda